kita cari bawang bombay ya ini bawang bombay nya kita pilih-pilih yang bagus oke lalu kita akan cari spagetinya ini oregano oke ambil yang itu tuh oke kemudian mince beef ataupun sapi killing gitu oke cari yang 200 gram ya alright everyone kali ini kita akan kasih tau ya ini spagetinya yang sekitar 200 gram ini ada tomat ini ada bawang bombay bawang merah kecil sama garlic ataupun bawang putih ini ada saus ekstra bedas saya suka yang bedas ini kemudian ada oregano yang kita akan taburkan di atasnya mince beef ataupun sapi killing kita akan potong-potong seperti ini kita potong-potong kecil-kecil ya lalu ini ada bawang putihnya saya pakai tiga aja cukup biar nggak terlalu strong nanti ini baunya oke kemudian ada bawang merah juga kita cop oke kemudian ini ada jamur batang ya ataupun jamur kancing ya oke kita potong-potong seperti ini agak tebal lalu tomatnya kita potong-potong kecil-kecil kalian juga bisa blender ya ini tomatnya ini saya pakai yang yang simple aja oke inilah yang saya udah potong-potong tadi ya semuanya lalu kita akan rebus spagetinnya oke sampai lembut ya kita akan cek seberapa matang dia oke seperti ini kita rebus nanti sebelum kita angkat kita harus cek ya kalau dalamnya masih ada putih-putihnya itu belum mateng jadi kalau udah kayak like ataupun udah terlihat mengkilap itu udah mateng dan jangan lupa kita selalu cek dalamnya ya untuk matengannya oke setelah itu kita bisa tutup tapi jangan rapat-rapat ya nanti airnya bisa meluap-luap gitu saya kasih ruang space kayak gini alright kita tunggu sampai mateng selanjutnya saya akan proses menumis ya ini saya pakai butter ataupun mentega ini untuk rasa dan wangi yang pas ini kita pakai mentega ya lalu kita masukin bawang bombay bawang putih dan juga bawang merah kecil ya yang udah kita cop tadi oke kita akan tumis sampai keluar bumbu harumnya sampai wangi eh wang-wangzenie awak wang-wangfy alright ini udah terlihat layu dan baunya ini udah harum banget, oke kita masukin juga mince beef ataupun sapi gelingnya ya, kita masukin oke kita tunggu sampai dianya matang oke kemudian kita masukin tomatnya oke kita akan tunggu sampai ini tomatnya hancur ya oke, jadi sambil menunggu beefnya ini benar-benar matang, ini juga tomatnya sampai benar-benar lembut jadi kita akan mendapatkan saus yang enak dan juga kental oke, kemudian aku masukin juga ini saus cabenya ya biasanya saya pakai tomat tapi kali ini saya ingin yang pedas-pedas gitu saya pakai saus yang pedas aja biasanya cukup pakai tomat jadi nggak terlalu pedas gitu oke, selanjutnya kita masukin juga jamur kancingnya kita akan tunggu ya sampai semuanya benar-benar matang selamat menikmati 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 oke, sekarang ini terlihat sudah mulai matang ya kita akan taruh sedikit sugar ataupun gula pasir kemudian kita juga taruh paper powder ataupun lada pupuk ya oke, kita akan aduk-aduk rata seperti ini lalu kita akan tunggu sebentar lagi kemudian kita bisa taruh oregano diatasnya ya kita taburin dengan oregano so, kita akan cek dengan rasanya kita harus cek ya jadi untuk rasa asinnya kita sudah pas dan juga bumbunya ini kita sudah pas kita cek oke, ini sudah selesai kita bisa tur taruh spagetinya di bawah lalu kita akan siramkan bumbunya diatasnya ya lalu kita bisa taburin oregano anyway sangat simpel kan dan sangat enak kalian bisa coba di rumah so simple and delicious oke, jangan lupa ya subscribe, like, dan juga share thanks for watching assalamualaikum